perhatian video ini mengandung ugat-ugat untuk kamu yang jijik melihat ugat-ugat disarankan untuk tidak menonton video ini tapi jika kamu kekeh persiapkan diri kamu dan untuk kamu yang lagi makan kalau bisa nontonnya nanti aja setelah makan ya ini adalah caterpillar atau ulat mereka adalah tahap larva sebelum berubah menjadi kupu-kupu atau ngangat ini adalah saat dimana fokus utama mereka adalah menjadi gemuk makan sebanyak mungkin karena tahap selanjutnya yaitu perubahan dari ulat menjadi pupa akan membutuhkan banyak energi dan mereka tidak bisa makan selama tahap pupa ini karena itulah kebanyakan caterpillar atau ulat akan makan sebanyak mungkin selagi mereka bisa selain itu kupu-kupu atau ngangat dewasa biasanya tidak memiliki mulut dan umumnya hanya punya waktu sebentar sebelum mereka mati tapi apa yang membedakan kupu-kupu dan ngangat? dalam video ini kita akan membahas tentang kupu-kupu dan ngangat berbicara tentang kupu-kupu dan ngangat maka akan erat kaitannya dengan metamorfosis kita tidak akan membahas secara detail tentang metamorfosis mereka karena sudah pernah ada pembahasan tentang metamorfosis di video sebelumnya sebaliknya mari kita membahas tentang mereka secara general bagaimana membedakan kupu-kupu dan ngangat bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana mereka bisa bermanfaat bagi semua organisme di bumi sebelum kita lanjut saya ingin berterima kasih kepada kamu yang telah memberi supertanks dan teman-teman yang telah support lewat donasi di Saweria Horin Relevando Silitonga Rion Rev Selasa Wage Jafar Naik Orca Satria Kios Mini Di Playstore Rubah Kuda Imut Aryo Anita Selamanya Vio I Have Crush On You Semoga Lekas Sembuh Dila Semoga Lekas Sembuh Dwi Rizka Semoga Lekas Sembuh Harfinta Ciki Itu Riki Master Prayoga Makan Tidur Jafar Dan Orca Rebus Marvelous Rosadi Family Cef Hans Alam Semenit Ampian Store Lady Cobra Attar Suka Ngompol Metultah Umi Sayang Zaidan Azam Mahasiswa Perancis Jelajah Purbalingga Monza Komunika Agatan Isaac Arintek Lampung Arintek Lampung Arintek Lampung Et Aatina Underscore Dan Va Kreatif Semangat Tesisnya Caca Kos Yangti Di Jogja Arnold Suar Diningrat Risiko Bukan Risiko Mau Nyawer Alam Semenit Dikit Dikit Gapapalah Yang Penting Ikhlas Biar Berkah Dan Bermanfaat Master Egi Kayu Mati Roni Berkah Deli Medica Waitri Istri Sah Coy Subin Etopet Alfa Store Purbalingga Pengacara Purbalingga Ubaidilah Advokat Ubaidilah.com Ulin Ajitirta Donald Kram Enal Mamala Mamahnya Zidane Tatak Memesh Tatak Memesh Ten Hendri Siroj Calon Suami Ima Lofi Okta Batu Alam Abad 21 Tasik Malaya Batu Alam Abad 21 Ciamis Edwin Suami Fitri Batam N Suami Sah Inaba Meguru Belajar Witip Aran Ciku Tokonebule Chandra Salai dan Juragan Muntois Revaldi Sayang Laila Revaldi Sayang Laila Lagi Aku Cinta Kamu Marwah Suami Marwah Setul Asad Ongki Uli Cowoknya Dilan Doli Lawisa Aidi Fizi Salamala Aidi Hamada Salamala Aida Hara Salamala Kucing Tori 21 Istri Sah Kang Teyun Zuka Design Zuka Design Tumo Omas Podcast Ceritanya Jira Gus Ino Shelby Dan Nizar Sayang Nur Sri Hasanah Sulit untuk tidak terpikat oleh keindahan kupu-kupu dan nengat yang berterbangan dengan sayap mereka yang rapuh Mereka hadir dengan berbagai warna, bentuk, pola yang semuanya sama-sama menawan Kupu-kupu dan nengat memiliki banyak kesamaan, termasuk sisik yang menutupi tubuh dan sayap mereka Sisik ini sebenarnya adalah rambut yang dimodifikasi Sisik inilah yang melatari penamaan ordo mereka, Lepidoptera, yang berasal dari bahasa Yunani Lepis, yang berarti sisik, dan teron, yang berarti sayap Saya yakin beberapa dari kamu sudah tahu kalau sayap kupu-kupu dan nengat ditutupi oleh sisik-sisik yang halus Tapi mungkin banyak yang belum mengetahui kalau sebagian besar bagian tubuh mereka juga ditutupi oleh sisik-sisik ini Ini adalah salah satu bagian terpenting dalam tubuh nengat atau kupu-kupu Sisik ini seringkali tersusun tumpang tindih seperti dalam penyusunan genteng Yang masing-masing dikunci oleh pedisel kecil atau semacam alas Masing-masing terbentuk dari sel terpisah di sayap atau di permukaan tubuh lainnya Sisik ini seringkali lepas dengan sangat mudah Hanya dengan sedikit sentuhan Atau bahkan ketika mereka mengepakkan sayap mereka Keterikatan sisik yang lemah ini ada tujuannya Salah satunya adalah memungkinkan kupu-kupu melepaskan diri dari pemangsa mereka Seperti dari jaring laba-laba Jaring laba-laba yang lengket akan melepaskan banyak sisik Dan jika beruntung, kupu-kupu atau nengat yang terjebak mampu lolos dan melanjutkan hidup mereka Selain membantu melepaskan diri Sisik yang longgar dan mudah lepas ini Juga akan meningkatkan masa sayap Dan membantu menahan udara panas Ketika terbang, sisik ini membantu menghasilkan daya dorong selama penerbangan Dan ini sangat penting untuk spesies yang harus terbang jauh Untuk mencari makan atau mencari pasangan Dan tentu saja Sisik juga memberikan kupu-kupu dan nengat pola dan warna yang menak Jukkan Setiap individu sisik hanya memiliki satu warna Tapi ketika tersusun dalam sebuah pola Maka akan menghasilkan mozaik yang indah Mengingatkan saya kepada papan koreografi Jarak antarsisik juga membantu mengintensifikasikan cahaya Menyebabkan gelombang warna memantul beberapa kali Menghasilkan campuran warna yang sangat kompleks dan intens Dalam Ordo Lepidoptera yang terdiri dari kupu-kupu dan nengat Sekitar 89-94% spesiesnya adalah nengat Sisanya yaitu 6-11% adalah kupu-kupu Semua spesies ini memiliki sayap dengan sisik yang akan terlepas selama hidup mereka Dan seperti kebanyakan serangga Mereka memiliki tiga bagian tubuh Kepala yang dilengkapi oleh dua mata menjemuk Dua antena dan belala yang memanjang untuk menyodot cairan seperti air atau nektar Dada yang menampung dua pasang sayap dan tiga pasang kaki Dan perut Tapi bagaimana membedakan nengat dan kupu-kupu? Kedengarannya seperti pertanyaan yang sederhana Dan saya juga yakin Kalau beberapa dari kamu mungkin sudah tahu jawabannya Tapi sesungguhnya Tidak ada jawaban yang sederhana Karena alam sangat random Dan organisme yang hidup di dalamnya Akan selalu menyesuaikan diri Beradaptasi untuk hidup di dalamnya Adaptasi ini seringkali membuat mereka memiliki fitur tubuh berbeda Daripada spesies yang masih berkerabat dengan mereka Dengan aturan tersebut Ada 6 poin umum yang dapat memudahkan kita membedakan antara nengat dan kupu-kupu Yaitu gaya hidup Frenulum Antena Larva Pupa Dan sayap Mari kita bahas satu persatu Gaya hidup Jika terbang di siang hari Itu adalah kupu-kupu Mereka umumnya diurnal Sebaliknya Jika terbang di malam hari Itu adalah nengat Mereka umumnya nocturnal Namun Ada juga nengat diurnal Yang terbang pada siang hari Dan ada juga kupu-kupu keripuskular Yang terbang saat fajar Atau saat senja Frenulum Nengat biasanya memiliki frenulum Yang merupakan alat penghubung sayap Yang berfungsi menyatukan sayap depan dan belakang Agar bisa dikepakkan bersamaan Sayap kupu-kupu Biasanya terpisah Tapi beberapa nengat diketahui tidak memiliki frenulum Sementara Ada juga kupu-kupu yang memiliki frenulum Seperti Regentskeeper Yang berasal dari Australia Dan ini merupakan satu-satunya kupu-kupu Yang diketahui memiliki frenulum Antena Ini yang paling ketara Antena kupu-kupu Berbentuk batang panjang Dengan bola di ujungnya Sementara Antena nengat Biasanya berbulu Atau bermata gergaji Tapi ada juga nengat Yang memiliki antena Seperti kupu-kupu Dan hingga saat ini Tidak ada kupu-kupu yang diketahui Memiliki antena berbulu Seperti nengat Larva Baik kupu-kupu Ataupun nengat Adalah ulat dalam tahap larva Ulat bulu Biasanya adalah larva nengat Biasanya Karena tidak ada larva kupu-kupu Yang memiliki bulu Tapi Ada banyak larva kupu-kupu Yang memiliki duri Pupa Pada tahap pupa Nengat akan membuat kepompong Yang biasanya terbuat dari sutra Sementara Kupu-kupu membuat krisalis Pelindung yang keras dan licin Tapi ini juga tidak selalu benar Misalnya Hawk Moth Yang tahap ulatnya Dinamai hornworm Atau ulat bertanduk Mereka malah membuat ruang inkubasi Di dalam tanah Sayap Nengat Biasanya beristirahat Dengan sayap yang terbentang Sedangkan kupu-kupu Cenderung melipat sayapnya ke belakang Atau Jika mereka memiliki sayap yang berwarna cerah Itu adalah kupu-kupu Tapi jika berwarna kusam Itu adalah Nengat Tapi sekali lagi Ini tidak selalu benar Nengat menegaskan sunset contohnya Mereka terbang di siang hari Seperti kupu-kupu Memiliki warna yang cerah Seperti kupu-kupu Antena mereka Seperti kupu-kupu Dan mereka menutup sayapnya ketika bertengker Seperti kupu-kupu Indah ya? Jadi bagaimana membedakannya? Cari aja beberapa poin yang dimiliki organisme yang ingin kamu bedakan Jika mereka menunjukkan lebih dari 3 poin Berarti itu adalah itu Tapi keindahan serangga bersayap ini Harus melewati masa-masa sulit Dimana mereka bergerak lambat Tanpa memiliki kemampuan terbang Masa-masa ketika mereka menjadi larva Atau ulat Semua nengat dan kupu-kupu Mengalami metamorfosis sempurna Dari telur menjadi larva atau ulat Lalu menjadi pupa Dan akhirnya menjadi dewasa Ulat hanya mewakili satu tahap Dari perjalanan transformasional nengat Atau kupu-kupu Tujuan utama ulat adalah untuk makan Dan tumbuh besar Mereka akan tumbuh begitu cepat Dan begitu besar Dan akan molting atau berganti kulit beberapa kali Terkadang Molting ini akan mengubah penampilan mereka Dari satu fase penampilan Ke fase berikutnya Ini dinamakan instar Mengacu pada tahap perkembangan arthropoda Di antara proses pergantian kulit mereka Karena tujuan utama mereka adalah makan Makan dan makan Keberadaan ulat pada perkebunan manusia dapat merusak tanaman Apalagi jika jumlahnya terlalu banyak Pasti akan menyebabkan gagal panen Maka dari itu Manusia akan membasmi mereka dengan pesticida Biopesticida Ataupun dengan membungkus tanaman mereka Supaya nengat atau kupu-kupu Tidak bisa meletakkan telur Ulat adalah mangsa yang mudah Mereka bertubuh lunak Berukuran cukup besar Dan akan tidak berdaya jika diserang Oleh karena itu Mereka mengembangkan banyak usaha Untuk menghindari serangan predator Di antaranya adalah kamuflase dan mimikri Kamuflase biasanya bersifat defensif Seperti memiliki penampilan yang menjijikan Seperti ee burung Atau menyerupai bentuk dan warna daun Sementara mimikri Biasanya bersifat ofensif Seperti meniru penampilan ular Ketika mereka terancam Namun Banyak ulat yang mengambil peran yang lebih pasif agresif Salah satu cara yang sangat efektif Untuk menangani pemangsa Adalah menjadi sangat sulit untuk dimakan Ada banyak ulat yang memiliki bulu Atau duri yang berbisa Dan ini bisa sangat berbahaya Genus Lonomia dari Amerika Selatan misalnya Mereka memiliki cukup bisa Yang mampu membunuh manusia dewasa Dan dianggap sangat penting Dari sudut pandang medis Bisa mereka yang kuat Yang terkandung di dalam kantung di bawah durinya Dapat diolah menjadi antifenom Yang kegunaannya masih diteliti lebih lanjut Lonomia obliqua Bahkan menorehkan namanya di Guinness World Records Sebagai ulat yang paling berbisa di dunia Meskipun sebagian besar ulat tidak mematikan Tetapi pernah terjadi epidemi yang cukup besar Pada komunitas agraria di Rio Grande Dosul Dimana masyarakatnya disarankan untuk tetap di rumah Dan menghindari area perkebunan Sekolah diliburkan Sampai batas waktu yang tidak ditentukan Tapi tidak semua ulat berbulu Menggunakan bulu atau durinya Untuk menyuntikkan bisa Dalam banyak kasus Rambut-rambut halus ini Hanya akan mengiritasi kulit Dan memang itu tujuannya Tujuan rambut-rambut halus ini Adalah untuk mengiritasi kulit predator Khususnya area yang lebih sensitif Seperti di hidung dan mulut Dan ada banyak ulat yang dapat menegakkan rambut dan duri mereka Ketika mereka merasa terancam Tapi bagaimana jika ada ulat yang tidak memiliki rambut atau duri Bagaimana mereka bisa mempertahankan diri? Gampang Makan aja tumbuhan beracun Larva ngengat atau kupu-kupu yang memakan tumbuhan beracun Seperti milkweed, pipe vines, dan passion vines Akan memiliki rasa yang tidak enak Dan dapat menyebabkan makhluk yang memakannya akan muntah Atau memuntahkan si ulat yang baru saja mereka makan Kemudian mereka akan menghindari ulat yang memiliki bentuk atau warna yang mirip Sementara karena saking beracunnya Isi perut ulat negua atau ka Banyak digunakan oleh bushman di gurun Afrika Untuk melumuri ujung anak panah mereka Menjadi anak panah beracun Saat ditembak oleh panah beracun ini Mamalia buruan mereka akan tumbang dalam waktu yang singkat Tapi bagi saya Tidak ada larva atau ulat yang bentuknya semenarik lobster mouth Serius Ini ulat paling aneh yang pernah saya tahu Oke Ada ulat yang transparan seperti ini Atau ada juga ulat yang memiliki rupa yang sangat mengerikan seperti ini Ini Atau ini Tapi semua ulat ini memiliki bentuk khas ulat Lonjong Panjang Lima ratusan Angat-angat Tapi coba lihat ini Ini adalah ulat dari ngengat lobster Stauropus phagi Dan semua anggota dari genus Stauropus memiliki bentuk yang kurang lebih mirip Di Indonesia Ulat yang mirip lobster ini Dinamakan ulat kuda Uler jaran Atau hilet kuda Tergantung spesies dan tahap larva yang disebut instar Ulat ini biasanya memiliki empat pasang kaki prolex Atau kaki ulat Dan satu atau dua pasang thoracic flex Atau kaki yang dimodifikasi menjadi seperti sepasang antena atau duri Kaki panjang ini membuat mereka terlihat seperti semut Seperti laba-laba Atau seperti crustacea Kaki-kaki panjang ini bukan untuk menangkap mangsa Mereka digunakan untuk berpegangan Ketika mereka memakan daun Jika penampilan aneh mereka belum cukup untuk menakuti pemangsa Beberapa spesies dapat menembakkan asam format Atau formic acid Asam yang biasanya dimiliki oleh semut Setelah melewati tahap upah Nengat dewasa biasanya berwarna kusam Meniru bagian tumbuhan atau batang berkayu Mereka gemuk Tebal Dan biasanya berukuran sedang Beberapa spesies dapat menjadi hama yang parah di kebun Hutan Dan hortikultura Tapi di alam liar Banyak predator alami yang memangsa mereka Membantu mengontrol populasi mereka Jikalaupun tidak ada predator Alam akan menjalankan perannya Pohon akan pulih Dan kembali normal pada tahun berikutnya Manusia telah mempelajari Lepidoptera Selama kurang lebih 300 tahun Dan kita telah tahu Kalau kupu-kupu dan nengat Adalah penyerbuk utama pada beberapa tumbuhan di seluruh dunia Kecuali Antartika Keberadaan kupu-kupu dan nengat Diakini merupakan indikator lingkungan Dan ekosistem yang sehat Keberadaan mereka juga menunjukkan eksistensi Berbagai invertebrata lain Ini secara kolektif Akan memberikan banyak manfaat lingkungan Terutama dalam keberlanjutan kehidupan tumbuhan Dan pengendalian populasi Melalui ketersediaan makanan Karena kelimpahannya Nengat dan kupu-kupu adalah Elemen penting dari rantai makanan Dan merupakan mangsa bagi banyak organisme Seperti burung Kelelawar Dan pemakan serangga lainnya Karena inilah Beberapa ulat telah mengembangkan Mekanisme pertahanan terhadap pemangsa mereka Seperti kamuflase dan mimikri Bahkan Tiger Moth atau nengat harimau Mampu menghasilkan suara klik ultrasonic Yang secara efektif Mengacaukan gelombang sonar kelelawar Menghalangi kelelawar untuk menemukannya Larva kupu-kupu dan nengat Juga sering menjadi inang dari serangga parasitoid Serangga parasitoid Akan meletakkan telurnya ke dalam pupa Atau ke dalam tubuh ulat Yang ketika telur serangga tersebut menetas Larvanya akan memakan tubuh ulat dari dalam Parasitoid seperti taun trogus lapidator Meletakkan telur mereka ke tubuh ulat Yang akan memulai tahap pupa Dan akan menetas ketika ulat telah membentuk krisalis Atau kepompong Memakan tubuh inang seluruhnya Dan keluar dari krisalis atau kepompong Setelah mereka dewasa Mancing mania dan kicau mania Juga pastinya gak asing dengan ulat bambu Atau cancilung Ulat ini dikenal sebagai sumber pakan Yang memiliki kandungan nutrisi yang sangat lengkap Sangat jos untuk umpan pancing Dan membuat burung yang terkurung Bersemangat untuk berkicau Sementara di beberapa bagian dunia Ulat merupakan sumber makanan utama bagi manusia Karena apa sih yang gak kita makan? Lebih dari 90% orang di beberapa negara Afrika Memakan ulat Aneh? Jelas Gigi? Pasti Tapi menurut survei tahun 2004 Yang dilakukan oleh FAO Ulat dari spesies tertentu Mengandung protein dan lemak sehat Dan penelitian menunjukkan Bahwa dengan memakan 100 gram ulat Maka kebutuhan gizi harian kamu akan terpenuhi Termasuk beberapa mineral penting Seperti potasium Kalsium Seng Dan zat besi Dan di daerah seperti Burkina Faso Masyarakatnya sudah terbiasa mengkonsumsi ulat Sebagai makanan pokok mereka Dengan prediksi populasi manusia di dunia yang mendekati 9 miliar pada tahun 2050 Produksi makanan harus ditingkatkan sebesar 70% Ini berarti Kita mungkin mulai harus terbiasa dengan rasa serangga Seperti masyarakat di Burkina Faso Sekarang Kebanyakan orang Hanya memakan serangga sebagai snack challenge Atau cemilan kontemporer Tapi bukan tidak mungkin Kedepannya Serangga dapat memainkan peran serius Dalam produksi pangan pokok di dunia Mungkin Serangga yang biasanya kita basmi Malah akan kita kembang biakan Untuk dimakan Hmm Enak ya om Tapi selain dimakan Kupu-kupu juga telah banyak digunakan oleh ahli ekologi Sebagai model organisme untuk mempelajari dampak hilangnya habitat Fragmentasi ekosistem Serta perubahan iklim Nengat dan kupu-kupu sangat sensitif terhadap cuaca dan iklim Mereka bergantung pada kestabilan lingkungan Khususnya suhu Untuk memicu reproduksi Migrasi Dan hibernasi Ketergantungan mereka pada satu jenis tumbuhan Membuahkan kekhawatiran Terutama karena hilangnya habitat alami mereka Baik karena perubahan iklim Ataupun karena aktivitas manusia Membuat mereka terpaksa Menginvasi perkebunan manusia Dan menimbulkan konflik Yang berujung kepada pembasmian Dengan peran mendasarnya dalam ekosistem Sulit membayangkan dunia Tanpa warna-warni mereka yang indah Dan kepakan sayap mereka yang rapuh Namun pelan tapi pasti Keberadaan mereka memang sudah tidak dirasakan di beberapa bagian di dunia Jumlah nengat dan kupu-kupu terus menurun di banyak wilayah di dunia Ini adalah imbas dari aktivitas manusia Yang menyebabkan hilangnya habitat Polusi udara Serta penggunaan pesticida yang berlebihan Di beberapa negara di Eropa Ada aplikasi smartphone Yang mengizinkan pengguna apps Mengambil gambar kupu-kupu Nengat dan ulat Lalu menguploadnya Disertai detail seperti dimana lokasi Dan kapan mereka ditemukan Ini akan membantu peneliti memperluas database mereka Dan melacak penyebarannya Salah satu apps tersebut adalah IRecord Butterflies Yang sayangnya hanya tersedia di UK Mungkin kamu yang developer Bisa bikin untuk Indonesia Gimana? Ayolah Nanti dapat label karya anak bangsa Saya pasti akan sangat bangga Menghabiskan waktu dengan alam Dan mempelajari penghuninya Memberi kita ruang kesadaran sejenak Dari tekanan dan ketegangan kehidupan modern Memungkinkan kita Untuk lebih menghargai satwa liar Yang hidup berdampingan dengan kita Kupu-kupu dan nengat Tidak akan sampai pada kecantikan wujud dewasanya Tanpa melalui metamorfosis Tanpa melewati masa Dimana mereka sangat diwaspadai oleh banyak organisme Dibenci karena beracun Dibasmi karena hama Atau dihindari karena bentuk mereka yang aneh Ada metafora dalam kehidupan serangga ini Yang dapat mewakili kehidupan manusia Bahwa masa lalu adalah masa lalu Semua bisa diperbaiki Dengan keinginan dan waktu Mungkin beberapa larva Memang terpaksa menjadi beracun Mungkin beberapa larva Harus memakan daun Dan merusak panen manusia Demi menjadi pupa Tapi pada akhirnya Tidak ada kupu-kupu dan nengat Yang melakukan sesuatu yang dibilang merugikan Seperti saat mereka menjadi ulat Mungkin sekarang kamu dalam tahap larva Tahap yang paling penting Tapi juga merupakan tahap yang paling sulit Kamu bisa jadi menguntungkan bagi beberapa orang Tapi juga bisa merugikan Dan dihindari beberapa orang Itu wajar Karena kita tidak dapat menyenangkan semua orang Jadikanlah masa lalu sebagai motivasi Untuk berkembang dan menjelma menjadi sesuatu yang indah Seperti nengat dan kupu-kupu Atau mungkin sekarang kamu dalam tahap Kupu-kupu atau nengat dewasa Yang tujuan utamanya adalah kawin Sebelum akhirnya mati Memang Masa hidup nengat dan kupu-kupu dewasa Bisa dibilang sangat pendek Tapi jika mereka mampu menebar kebaikan Dengan masa hidupnya yang pendek Masa kamu tidak bisa? Mumpung jiwa masih di dalam raga Jadikanlah perjalanan dan pengalaman hidup kamu Sebagai media metamorfosis kamu Yang pada akhirnya membentuk karakter Sesuai dengan jalan pilihan kamu Hashtag resolusi 2023 Asik Terima kasih telah menonton sampai menit ini Saya sangat-sangat menghargai segala support Yang teman-teman berikan kepada alam semenit Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini Cek deskripsi video Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal Literatur Dan referensi saya dalam menyusun naskah Kepada teman-teman yang baru subscribe Selamat bergabung Semoga apa yang disajikan alam semenit Bisa membawa manfaat bagi kita semua Jika suka dengan pembahasan dari alam semenit Like video ini Dan share Karena like dan share dari kamu Akan membantu perkembangan channel ini Ikuti perkembangan semua hal yang aneh Menjijikan Dan indah Yang mengundang rasa ingin tahu kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton